Stasiun televisi Australia pada minggu 16 Januari 2022 menggunakan konten YouTuber Indonesia ketika mewartakan bencana tsunami Tonga. Berhal video YouTuber Indonesia itu memperlihatkan warga yang dikejar gulungan ombak bono di pelalawan riau. Dalam video yang diunggah di YouTube 9 News Australia, berita itu diberi judul Tonga in the Dam. 9 News Australia pada minggu kemarin sedang mewartakan dampak dari gelombang tsunami akibat lutusan gunung berapi bawah laut Hunga Tonga pada 15 Januari 2022 lalu. Akan tetapi stasiun televisi tersebut malah mengunggah sebuah video dari YouTuber Indonesia yang dikejar gulungan ombak bono di pelalawan riau. Potongan video ombak bono kembali diulang 9 News pada menit ke-303-325 menunjukkan gelombang di sungai kabar itu menerjang para YouTuber yang sedang membuat konten. Di kutub dari kompas.com, video dari pelalawan ini sendiri sudah viral di tanah air pada pekan kemarin. Diketahui, video ombak bono sudah tayang di YouTube sebulan sebelum tsunami di Tonga yang terjadi pada Sabtu 15 Januari 2022 malam waktu setempat. Salah satu angle video ombak bono tersebut adalah yang diunggah di kanal YouTube Rina Rina Bono Channel, cahaya pagi pada 6 Desember 2021 lalu. Video itu viral hingga mendapat 145.505 views dan 4.800 likes. Angle lain di waktu yang sama dari video ombak bono di sungai kampar diunggah kanal YouTube Onek TM pada 7 Desember 2021. Videonya mendapat 15.153 views dan 662 likes. Kemudian, tiga angle video ombak bono yang dijadikan satu sempat viral di Twitter, usai diunggah oleh akun Adler KVD pada 14 Januari 2022. Hingga berita ini ditayangkan, video berita Nen News di YouTube masih bertahan dan sudah disaksikan lebih dari 210 ribu kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!